Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan bernipah rezekinya ya Teman-teman, terima kasih ya Udah klik subscribe-nya Semoga gusti Allah yang menggantinya Mungkin teman-teman melihat video ini Karena habis makan buah durian Dan ternyata harganya mahal Terus tiba-tiba teman-teman menghayal punya pohon yang buahnya lebat Seperti ini Terjadi pengen nanem Nah yuk kita sharing santai di video yang sederhana ini Bagaimana sih caranya punya pohon durian Cuma butuh soto gitu Iya Jadi soto adalah makanan yang berisi dengan Kecambah Daging Dan pernak perniknya Dan juga kuahnya Serta nasi Nah kuahnya ini Kalau teman-teman makan Itu dibanyakin ya teman-teman ya Supaya apa? Supaya bibisnya teman-teman nanti banyak Nah sebelumnya Nah sebelumnya ketika kita menanam pohon durian Kita tuh harus beli bibit yang unggul teman-teman Misalkan montong, musangking, bawor, dan lain-lain Nah setelah itu teman-teman Setiap hari Tanaman durian kita harus kita rawat dengan baik Yaitu dengan cara diberikan makanan Nah makanannya itu bukan soto ya teman-teman ya Tapi soto harus kita olah terlebih dahulu Bukan di fermentasi Bukan juga di jemur Tapi kita makan seperti yang tadi aku bilang Nah kuahnya yang banyak Biar pipisnya juga banyak Setelah itu pipisnya ditampung teman-teman Nah dalam 1 liter pipis Itu harus dicampur dengan 150 liter air biasa Setelah itu digunakan untuk menyirami tanaman setiap hari Jangan takut atau jangan cici ya teman-teman ya Karena pipis itu yang akan diserap adalah unsur haranya Nah kalau pohonnya teman-teman itu Berada di tempat yang benar-benar panas Dan juga diberikan makanan setiap hari Insya Allah dia akan cepat tumbuh teman-teman Nah nanti kalau sudah tumbuh Batang utama yang mengarah ke atas Itu dipotong setelah kira-kira tingginya 3 meter Tujuannya agar batang yang menyamping Itu lebih maksimal Karena teman-teman tahu ya Kalau buah durian itu munculnya ada di Batang yang samping-sampingnya teman-teman ya Bukan di batang utamanya Seperti ini Ini sudah dibungka Wow Kan di batang samping ya Oke gitu aja teman-teman Terima kasih ya Mohon maaf kalau aku ada salah kata Pokoknya terima kasih banyak Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Wabarakatuh 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 Terima kasih.